Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah klik video saya channel abaitea dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbaiki sebuah TV di Samsung 29in ini Samsung untuk merknya jombas Hai dan untuk kerusakannya kita coba menyalakan dulu agar lebih jelas hai 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 kerusakannya seperti ini gambar cuma ada di bagian atas sekitar satu senti kemudian protek Ayo kita coba sekali lagi kita nyalakan masih sama seperti tadi dan untuk gangguan ini eh kerusakannya ini ada di bagian vertikal karena dari melihat gejalanya eh bagian vertikalnya tidak penuh Hai dan ini untuk tipenya CS 29a 780 SK kemudian ini adalah rangkaian dalamnya yang telah dibuka hai 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 nampak ini sangat kotor sekali karena mungkin sudah lama tidak dibuka Hai dan untuk memperbaikinya terlebih dahulu kita bersihkan dulu agar lebih mudah dalam ukurannya ini sudah terlihat bersih Hai dan untuk perbaikannya kita fokuskan pada IC vertikal ini yang ada di pendingin hai 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 sementara yang lainnya kita abaikan dulu hai 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 untuk langkah pertama hal seperti biasa Hai kita ukur untuk tegangan dari IC vertikal Hai yang ini Ayo kita ukur di bagian sini untuk tegangannya karena TV ini protect kita coba setara kembali karena untuk tegangannya sesaat munculnya ini ada tiga 13,6 pol kita tunggu Hai kita tunggu Hai sampai protek Hai kemudian eh tidak ada lagi tegangan Hai selanjutnya untuk tegangan negatifnya ini di kaki yang tengah hai 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 ini tidak normal tidak keluar tegangan cuma tegangan positif sekitar 4,9 pol Hai selanjutnya kita mengukur output dari playback gimana untuk tegangan vertikal ini ada dua buah tegangan tegangan positif untuk tegangan positif dan negatifnya ini di kaki ini playback dan untuk pengukuran eh kita ukur di Elko Hai ini ada yang di bagian atasnya Hai untuk tegangan positif Hai dan bagian bawahnya untuk tegangan negatif untuk tegangan negatif untuk elko dengan nilai 220 mikrofarad 25 pol Ayo kita coba ukur untuk tegangan positifnya output dari playback Hai saya siapkan dulu untuk kapal meternya agar terlihat dengan jelas kita ukur di kaki elko kemudian kita coba start ini ada 13,9V seperti yang tadi ada di IC untuk tegangan positifnya kemudian protect untuk tegangan negatifnya sama di kaki elko di bagian bawahnya ini ada satu ini cuma terukur 4,9V seharusnya ini tegangannya negatif dan nilai tegangannya harus sama dengan tegangan positif yang tadi 13,9V kemudian kita coba ganti untuk resistor ini ini ada resistor kemungkinan resistor ini putus ini resistor dengan nilai 1 ohm yang setelah diukur ternyata putus kita ganti dengan yang baru dengan nilai yang sama 1 ohm tapi sebelum dipasang kita cek dulu untuk jalurnya untuk bagian yang menuju IC vertikal di sini di bagian tengah setelah diselusuri dan diukur ternyata ada dioda yang shot ini di dekat IC vertikal ini ada 1 buah dioda jenner yang putus yang mengakibatkan resistor ini putus ini dioda jennernya yang sudah jebol dan untuk memperbaikinya kita buka saja untuk diodanya tidak dipasangkan sementara untuk resistor kita pasang jadi di dalam menemukan resistor yang putus harus dicek jalurnya kemungkinan ada yang shot bisa dari IC-nya ataupun dari deodanya seperti yang yang ada dalam video ini setelah diganti kita coba nyalakan lagi untuk TV-nya dan kita ukur sama seperti tadi untuk tegangan positifnya ini sudah naik jadi 16V sudah normal kemudian untuk tegangan negatifnya ini sudah ada tegangan min 16V kita ukur lagi di out flyback di kaki elko yang tadi ini sama 16V untuk tegangan positifnya dan untuk tegangan negatifnya ini juga sudah ada min 16V selanjutnya kita intip untuk gambarnya dan alhamdulillah TV sudah nyala tidak lagi protect dan gambarnya pun sudah penuh kemudian kita coba rapihkan dulu untuk PCB-nya dan kita lihat di bagian depan agar lebih jelas sekalian kita pasang untuk antenanya untuk melihat gambarnya ini apakah normal atau tidak kita coba start kemudian kemudian kita lihat di bagian depannya dan alhamdulillah ini TV sudah ada gambarnya sudah penuh dan tidak lagi protect seperti yang pertama balik datang itulah cara memperbaiki sebuah TV Samsung dengan gejala gambarnya tidak penuh yang kerusakannya dari resistor disini nilainya 1 ohm dan dioda disini tidak dipasang disabut mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati